Perkutut memasuki masa birahi tinggi Jadi, dalam hal ini, perkutut Anda sudah bisa dikatakan gacor sampai manggung siang malam Memiliki suara yang berbeda, bisa dikatakan tidak merdu atau falas Dalam hal ini, terkadang suaranya mirip suara ayam berpokok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya Sobat, tahukah kalian, misteri suara perkutut dapat dilihat dari suaranya? Melihat perkutut ini bertuah ataupun tidak dapat kita teliti dalam hal suaranya, sobat Adapun bertuah adalah merupakan sesuatu petunjuk atau tuah yang dalam pengertian lain sebuah petunjuk yang dikeramatkan Dalam sebuah mitos terdahulu, banyak beranggapan perkutut yang berbunyi malam hari tidak baik dipelihara Ada alasan lebih masuk akal Kenapa burung perkutut bunyi di malam hari? Namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi Sekali lagi saya ingatkan buat sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini Kalian bisa langsung saja subscribe channel ini, sobat Agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel Sobat Jejak Alam Dan keberkahan dan kebaikan selalu menyertai kalian semuanya Sahabat-sahabatku, subscriber Sobat Jejak Alam Oke Sobat, alasan pertama adalah perkutut memasuki masa birahi tinggi Jadi, dalam hal ini perkutut Anda sudah bisa dikatakan gacor sampai manggung siang malam Hal ini dikarenakan perkutut Anda sudah memasuki masa kawin untuk memanggil perkutut lain lawan jenisnya Kemudian alasan selanjutnya, bisa juga perkutut Anda kehabisan makanan atau minuman Jadi, setiap hari atau sebelum Anda tidur Pastikan persediaan makanan dan minuman burung perkutut Anda sudah tercukupi Sobat Terkadang mereka memanggil pemilik untuk memberikan makanannya Alasan lain yang membuat perkutut bunyi malam hari adalah Lampu yang lupa dimatikan di malam hari Cahaya lampu yang silau itu mengganggu penglihatan burung perkutut Sehingga ia akan selalu berbunyi Hal ini dikarenakan perkutut menganggap waktu masih menunjukkan siang atau sore hari Jadi, jangan lupa matikan lampu Anda di malam hari Sobat Bagi yang percaya pada misteri burung perkutut Mitos terdahulu perkutut dapat merasakan hadirnya makhluk tak kasat mata Nah, bunyi burung perkutut di malam hari juga sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk tak kasat mata Dahulu dipercaya saat burung perkutut bunyi di malam hari Tandanya mereka sedang berkomunikasi Alasan bunyi malam selanjutnya Burung perkutut memang dapat dijadikan pelindung dari niat jahat Burung perkutut yang didapatkan dari alam liar sering diagap keramat Pasalnya, jenis ini disebut dapat menjadi pelindung pemiliknya dari niat jahat seseorang Mitos terdahulu bahwa burung perkutut juga dapat menangkal niat jahat yang akan terjadi kepada pemiliknya Jika hal itu terjadi, biasanya burung perkutut akan bunyi berlebihan Sobat Bahkan mati, karena sihir atau teluh tersebut lebih dulu menyerangnya sebelum sampai kepada pemilik Nah, itulah beberapa alasan perkutut selalu berbunyi pada malam hari Sobat Baik dari segi logika dan mitosnya Berikut merupakan ciri-ciri perkutut bertuah positif dan berenergi kerejekian berdasarkan bunyinya Yang pertama, perkutut ini yang manggungnya pada pagi hari, yaitu menyongsong terbitnya matahari Mitos yang menyertai mendatangkan banyak rejeki dan selamat bagi pemiliknya Yang biasanya disebut perkutut katurangan gedong mengong Kedua, perkutut jenis ini suka manggung sore hari, yaitu menyertai terbenamnya matahari Mitos yang menyertai si pemilik akan berkecukupan dan menguntungkan dalam usahanya Biasanya disebut perkutut katurangan gedong minep Kemudian, ciri ketiga Perkutut yang berbunyi atau manggung di waktu mendengar suara adzan saja Dalam hal ini, sangat baik dipelihara Sobat Dikarenakan perkutut Anda selalu mengingatkan untuk tak lupa dalam beribadah Empat, perkutut Anda memiliki suara yang berbeda, bisa dikatakan tidak merdu atau fales Dalam hal ini, terkadang suaranya mirip suara ayam berkokok Sobat Dan lantang atau keras suaranya Namun, meskipun suaranya tidak merdu, bisa dipastikan perkutut ini berioni Dan memiliki tuah tersendiri bagi kami Dan yang terakhir, yang kelima Waktu manggungnya lama Bisa dilihat ketika perkutut Anda berbunyi panjang dan tanpa putus Hal ini dikaitkan dengan mitos bahwa Pemiliknya mudah mencapai cita-cita dan banyak rezeki Nah, itulah tadi Sobat, 5 ciri-ciri perkutut yang memiliki energi atau tuah yang bagus untuk kita pelihara Semoga bermanfaat Oke Sobat, terima kasih sudah menonton videonya hingga usai Akhir kata dari kami Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai Sobat-sobatku Subscriber Sobat Jejak Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton